Masa kampanye pemilu kada tahun 2020 telah berlangsung sejak tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Ketua Bawaslu Manokwari pun menyatakan siap menindak semua jenis pelanggaran sesuai aturan yang berlaku. Ketua Puan Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kawatan Manokwari, Sjors Prawar menjelaskan, para pasangan calon harus menaati rambu-rambu sesuai PKPU No. 11 tahun 2020 dan PKPU No. 13 tahun 2020 dengan jumlah masa yang dibatasi saat tahapan kampanye. Selain itu dalam masa kampanye juga tidak diperkenankan melibatkan anak di bawah umur. Sjors juga menyatakan apabila pelaksanannya tidak mematuhi aturan, maka secara otomatis koordinasi Bawaslu bersama pihak kepolisian akan dilakukan untuk menindaklanjuti pelanggaran itu hingga dilakukan pembubaran. Di sisi lain dalam agenda pertemuan terbatas dapat diinfokan surta menghargai panuas distrik maupun kampung. Terkait dengan masa kampanye yang hari ini, kita tahu bahwa sudah saatnya Mas Lok ataupun partai politik siap untuk melaksanakan event kampanye. Tetapi saya kira bahwa terlepas kembali dengan masa kampanye ini ada rambu-rambu yang perlu ditaati. Rambu-rambu yang perlu ditaati dalam arti bahwa kita melihat pada turunan dari PKP Nomor 11 tahun 2020 dan PKP Nomor 13 tahun 2020 dengan jumlah masa yang dibatasi. Terus kemudian kita melihat juga dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya kira bahwa terkait dengan masa kampanye, ada juga dibatasi. Masa ataupun juga yang tidak bisa melibatkan anak-anak di bawah usia umur ataupun juga yang terlambat. Tidak hanya itu, Syurus juga menambahkan khusus untuk ASN memiliki hak untuk memilih, namun tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Oleh sebab itu, pihaknya tidak segan-segan mendak oknum ASN apabila dinyatakan terbukti memiliki keterlibatan dalam politik praktis. Selain di dunia nyata, bahwa Slema Nukwari juga intens melakukan pengawasan pada media sosial didukung tim IT yang dikenal dengan nama Samandar. Pengawasan meliputi Facebook, Instagram, dan Twitter. Saya kira kalau untuk ASN, mereka punya hak untuk memilih ya. Mereka dibantasi untuk menjadi bagian dalam politik praktis. Tapi kalau mau coba-coba, silakan. Kalau Selama Bawasan punya temuan dan terbukti, kita kembali kepada aturan dan undang-undang yang berlaku. Saya kira untuk ASN, untuk undang-undang nomor 10 kan, untuk pasal 71 kan sudah menjelaskannya, berkait dengan keterlibatan dengan ASN, terus kemudian undang-undang ASN sendiri, terus kemudian peraturan KSN sendiri sudah mengatur. Jadi, masing-masing mendangkan diri, tetapi tolong supaya jangan sampai ada gerakan apa. Perlu diketahui bersama sejak ditetapkan oleh KPU, dua paswal masing-masing, Syus Doan Siba, perlutinisai dengan nomor urut 1, dan pasangan Hermus Indo-Edibro nomor urut 2, akan melaksanakan tahapan kampanye terhitung 26 September hingga 5 Desember 2020. Tim Liputan mengabarkan, Namun, keputusan kita sudah mulai, keputusan kita sudah final.